Intro Hey, hai mas Halo, selamat siang Selamat siang, macet perjalanan Sorry nih, joining from Di mobil Udah tau, rapat pastinya Mas Arsyat, gak kasih selamat Buat saya hari Kartini Bener, selamat Selamat hari Kartini Dan juga semua To all the ladies yang ada Di sini, dan juga Whoever is listening Dan juga mungkin melihat Ini semua, karena Hari yang spesial Betul sekali Mas Arsyat, saya penasaran Saya itu sebetulnya bukan orang yang Berbisnis seperti Layaknya Mas Arsyat Yang hebat di bidang Banyak hal, begitu ya Tetapi Saya juga ingin melakukan Sebuah bisnis Tapi maunya Faktor kegagalannya Diminimalkan Maunya berbisnis Tapi jangan gagal-gagal banget Maunya langsung cepat Bisa mendapatkan Keuntungannya besar Tapi untuk melakukan bisnis Saya jadi bertanya Apakah sebetulnya Kalau di Indonesia itu Jumlah pebisnis Laki-laki lebih dominan Daripada perempuan Karena Saya penasaran Menurut sebuah Saya lansir nih Dari suara Suara Tunaiku Dari Kanal Liputan 6 Bahwa ternyata Perempuan berbisnis itu Jauh lebih Keren Daripada laki-laki Sementara Bicarakan CV-nya Mas Arsyat Itu kan panjang banget Jadi artinya Ada perempuan-perempuan Yang bisa lebih hebat Dari Anda dong ya mas Ayo dong Ceritain Setuju banget Setuju banget Bahwa Kalau bicara Tentang laki-laki Dan perempuan Actually I'm very pro Bahwa Perempuan itu Stronger than men Dan kalau bicara Komitmen Actually I think Woman Is more Committed than men Ya nanti Paling saya dimarahin Dengan teman-teman Semua But I have to say What I believe And what I think Jadi kalau bicara itu Saya bilang Gak rasa I take an example Of marriage I think Women are more Committed In that way Dalam arti ke atas Secara bisnis pun Is more committed Nah Jadi kalau bicara Ada number of Woman leaders Ataupun yang Bicara bisnis Woman khususnya I think Begini mas Kalau kita bicara Demografi Populasi Sebetulnya kan We have more Women Ya kan Perempuan dibanding Laki-laki Kalau kita bicara Populasi di Indonesia So Semestinya There should be More women Business women Ya kan Yang ada di Indonesia Dibandingkan Men Tapi Tapi Realitas Ini balik Mungkin Masalah Historical Masalah Culture Yang dimana Ada rasa Mungkin ketakutan And there is always A view That a woman Should be just a housewife Nah ini yang Harus kita juga Lihat kembali Karena At the end At the day I think Women empowerment Sekarang Kalau kita lihat A lot of the CEO Global CEO Itu Kalau bicara juga Leaders Sekarang Prime Minister Sudah banyak Women We have one One president Ibu Megawati Right And there should be More presidents Women presidents Right Nah sekarang Kita juga punya Ketua DPR Yang namanya Ibu Puan For the first time Ada seorang Women leader Juga disitu Jadi I think There is a rise Of women Jadi saya mengatakan The rise Karena Kalau bicara sekarang Precisely Contoh lah What I'm doing Di Ayasan Cinta Anak Bangsa With Veronica Kolondam And there Di dalam sana Salah satunya Adalah Bisnis social Enterprise Yang ada Adalah Actually Creating a woman Empowerment Through Apa Yang dimana Kita mau Support education Untuk anak-anak Tetapi Kita punya Mengatakan Bahwa yang kita Support Is the mothers Supaya Kalau ibu-ibunya Itu punya Extra income And income Itu bisa membantu Untuk edukasi And We are doing That right now Jadi Contohnya Is about Right now Ambil 50 ribuan Ibu-ibu Yang kami Giving What we call Micro 50 ribu 50 ribu Perempuan Ibu-ibu Yes Ibu-ibu And I'm very proud Karena apa Kalau kita bicara Paling gampang Kita lihat gini Ini kan micro loan ya Jadi kan pinjaman ya Terus kalau kita lihat Eh Yang gak bayar berapa Gitu kan Pertanyaan yang mendasar Pada bayar gak semua Mostly paid Dan yang namanya The rate of Sokol Apa dipanggilnya Yang tidak berbayar Itu kecil sekali Jadi That's menjawab Yang namanya Bahwa woman is committed Kalau bicara business woman They are very Focused Ya kan Dan very Boleh katakan More Maybe perhaps more honest Than dedicated Di dalam berbisnisnya Apalagi dalam hari Kartini Sekarang hari ini I think This is the moment Untuk mengatakan Yuk Kita More woman Untuk menjadi yang namanya Pengusaha Betul Ya kan Dan lagi Saya bilang Karena ibu Kartini Itu perjuang Nah Sekarang What we need Is more perjuang Nah perjuang Ibu-ibu Ya kan Untuk apa Untuk menjadi pengusaha Karena i say today Itu adalah kayak perang Perang ekonomi Nah untuk perang ekonomi Yang kita perlukan Adalah Lebih banyak Pejuang-pejuang Pejuang apa Pejuang wanita-wanita Untuk masuk menjadi Pengusaha-pengusaha Gitu Ya I'm very proud Even about my wife You know Yes Since the pandemic She's now doing You know Menjual bikin kue Bikin workery And all this food And And She's doing that Right And And selling that Dan Ini bagus Gitu So Harapannya adalah Bahwa Pandemi ini Sangat berat tantangannya Untuk masalah Ekonomi So we are We are facing two things Satu kesehatan Ya kan Yang kedua adalah Ekonomi Nah sekarang Untuk ekonomi ini Dengan pandemi ini We are gonna be Ada yang Saya mengatakan Ini adalah Norma baru kan Ya So norma baru Sudah itu Ini adalah menjadi Realitas baru Ya kan Yang dimana Digitalisasi Sekarang contohnya Kita begini Zoom ada Dimana-mana So ini semua Adalah menjadi Dunia baru Dunia baru Untuk itu Mungkin hari ini Atau dicanangkan Sebagai Dimana Hari perjuangan Wanita Untuk mulai Lebih banyak lagi Wanita Menjadi Yang namanya Pengusaha Bicara pengusaha Bagaimana Bagaimana perempuan Gini Mas Masalahnya perempuan Saya kan perempuan Jadi Saya tahu Saya tahu Bagaimana kelemahan Sebagai perempuan Sulit sekali Mengambil keputusan Karena terlalu Dominan pakai rasa Daripada rasio Jadi Perempuan itu Di Pihak yang lemah Sering sekali Mengambil keputusan Itu lambat Atau ragu Sementara Kalau laki-laki Karena memang Dominan otak kiri Sehingga Mereka tuh Ngambil keputusan Cepat Sementara Kalau bisnis kan Mesti cepat Mas ya Kan gak boleh Lama-lama Gak boleh pakai rasa Aduh nanti ini Aduh nanti itu Begitu kan Mas Nah Disini kita Ada dua perspektif Yang saya percaya Pertama Bahwa I believe Bicara mengenai Tadi pengusaha Bahwa Janganlah bayangkan Pengusaha itu Selalu besar Gitu kan Bahwa pengusaha itu Ada pengusaha mikro Kecil Menengah Besar Semua pengusaha Istilahnya Kita harus hargai Sampepun misalnya Tukang baso Ibu di warung Berjualan Itu pengusaha loh Pengusaha Gitu Right Itu semua pengusaha Nah Mesti yang menarik lagi Yang mesti kita semua Mengerti Dan juga Realize bahwa Ekonomi sebuah Negara Itu kuat Bila mana Pengusaha mikro Kecil Dan menengahnya Banyak Tambah banyak Tambah kuat Ekonomi kita Nah jadi Hal ini penting Nah Apalagi If we have more population of women Dimana pengusaha wanita Tambah banyak Tambah keren Tambah hebat Tambah bisa Nah Bicara tadi juga Bicara mengenai Bagaimana wanita itu Bicara Apa Untuk Apakah Dengan intuasi Dan juga Apakah Dengan logic Gitu kan You know Intuisi You know When you're doing business It's not Sometimes Logical Karena Doing business It's to doing Business with Other people So It's not only Logical And thinking Tapi Intuisi Juga penting How do you Trust a person Right And so And that Is perasaan Bicara itu Kalau bicara tadi Woman Just gimana Kalau udah kekuatan Ininya kuat Tanpa Di asah Lebih kuat Pendidikan Which is Dari proses Pengalaman Dan lain-lain Oh my god Ya kan Woman Is gonna be More powerful Than men In the Conteks Of Jadi Jadi Intuisi Setiap orang Tidak laki-laki Tidak perempuan Masing-masing Punya intuisi Tapi tergantung Terasah Atau tidaknya Tapi perempuan Biasanya sih Intuisinya Lebih tajam Seperti binatang Ya Lebih kuat Lebih kuat Seperti kucing Seperti anjing Tau Misalnya Ada musuh Di depan Dia bisa mencium Mencium musuh Bisa mencium Partner Bisa mencium Sesuatu Itu perempuan Dan dia masih Benar gak sih So makanya Saya bilang Bayangin Kalau itu sudah kuat Di asah semuanya How powerful Ya kan Nah itu yang terjadi Sekarang Yang terjadi Banyak CEO Banyak ini A woman now Dan itu Yang kadang-kadang Yang laki-laki Gak bisa terima Ini adalah masalah Ini adalah masalah Masalah itu adalah Jalosi Ini adalah masalah It's about Eh kok bisa Gue kalah Gitu kan So that's the thing That's That should be a mindset Change Bahwa at the end of a day We all the same Right And then juga Kalau bicara Mengenai Ini dalam konteks Binika Tunggal Ika Which I do believe Unity in diversity Saya merasa Perbedaan itu Adalah satu kekuatan Jadi Laki-laki Perempuan Whatever Suku dan agama Dan segala macem Perbedaan itu Menjadi sesuatu kekuatan So If we can be bersatu Well It's gonna be Ya Jadi Sudah waktunya Perempuan Tidak bisa dipandang Sebelah mata Artinya Perempuan Menurut Mas Arsyad Adalah Sesosok Yang memang Bisa Berkompetisi Dengan laki-laki Asalkan Perempuannya juga Mampu untuk Menselaraskan Cara berpikir Logikanya Juga dengan Intuisi yang diberikan Sekarang saya mau Beralih dengan Pertanyaan selanjutnya Kalau stres Banyak orang Begini nih Mas Ngomong Eh Kalau jadi pengusaha Stres tinggi Tekanannya banyak Cepat mati Katanya Akibat banyak penyakit Saya gak terlalu yakin Sebetulnya Dengan pernyataan-pernyataan Yang gak bisa Dipertanggungjawabkan Kalau Mas Arsyad Kalau dilihat Dari kurikulum Vitanya itu kan Banyak sekali Stres gak sih Mas Nah kita boleh Mesti selalu berpikir Bahwa gini Kalau orang stres itu Ada dua hal Saya melihatnya Satu adalah Kalau kita punya Namanya Kalau Sorry I lost my mind Tiba-tiba Kalau misalnya Kalau kita Melihat sesuatu itu Menjadi problem Atau masalah Kita harus Ubah berpikirnya Kita harus berpikir Dengan positif It's not masalah It's tantangan Kalau itu tantangan Bukan masalah I view it differently Dengan begitu Saya merasa Bahwa Being positive Thinking positively Itu yang terbaik Dengan itu Kalau enggak Semua menjadi masalah Kita gak mungkin masalah Yang ada tantangan Ya kan Itu dalam konteks itu Mindset kita akan Melihatnya berbeda We will think more positively Rather than negative Gitu Kalau kita bicara itu And then Satu lagi adalah Expectation Managing your expectation Karena kalau Expectation ini Selalu-selalu tinggi sekali Ya kan Harus dibedakan Antara mimpi Dan ekspertasi Kalau mimpi Boleh tinggi-tinggi Karena kalau kita Ingin menjadi seorang Bisnes We have to dream big Tapi jangan juga Harus besar Harus besar Dreaming boleh Mimpi Tapi ekspertasi Jangan We have steps Kenapa tidak boleh Kalau itu nanti Kecewa terus Kecewa stress And jangan juga Assume Selalu kita berasumsi Kadang-kadang kita Selalu berasumsi Jangan berasumsi Kalau berasumsi Asumsi Asumsi terus Kita mikirin Macem-macem Senyari di dalam otak Ini akan berjalan terus Akhirnya stress Ya kalau Jangan asumsi Tanya aja Bener gak Is it like this Akhirnya dari situ Baru tahu Kita bilang Itu tantangannya Ekspertasi Jangan terlalu tinggi Yang penting Bahwa kita bisa Mencapainya Jangan pengen Mesti cepat-cepat Harus jadi Tapi kita Mesti punya dream Bahwa It has to be fast It has to be this Tapi menjalankannya Dengan Dengan Yang namanya Defocus aja Balik-balik I believe in one thing Bahwa Kalau kita kerja Kerja-kerja Which basically Focus On doing things That we do Selalu ada jalannya And I do believe that Dan saya percaya Bahwa Tuhan Itu sayang sama kita Jadi kalau kita Sudah kerja Tuhan ngeliat Tuhan tahu Niatan kita baik I believe I will Saya sangat percaya Tuhan itu memang Maha baik Maha baik Artinya begini Baik dalam arti Bahwa manusia Harus bekerja Oh iya betul Itu saya Saya akui itu Karena Bekerja Sama tanpa bekerja Sesuatu Pasti akan berbeda Untuk resultnya Atau hasil akhirnya Jadi kalau saya Ambil poinnya Daripada Mas Arsyat Satu Kalau ngeliat masalah Dalam bisnis Nggak usah jadi masalah Harusnya itu menjadi tantangan Karena itu akan Merubah mindset kita Cara berpikir kita Supaya Bisa menjadi lebih positif Untuk mencari Sebuah jalan keluar Dan kita yakin Manusia Selama dia berusaha Pasti ada pintu-pintu Yang terbuka Yang bisa kita Akan mencari Atau mendapatkan Sebuah jalan keluar Yang terbaik Itu yang pertama Yang kedua Mas Betul kan ya Kalau saya salah Bahwa Manusia ini Cenderung Berasumsi Dalam hidupnya Tapi terjebak Dalam asumsi Yang terlalu lama Kadang-kadang Membuat kita Menjadi hidup Di bawah mimpi Di bawah Angan-angan Yang tidak ada buktinya Nah Untuk supaya Asumsi itu Bisa realitanya ada Harus dibuktikan Begitu kan Jadi Harus mempunyai Ada kekuatan mental Membangun Relasi yang bagus Itu kali ya Mas Ya Yes Correct And then One more thing Yang mungkin menjadi Fondasi Saya bilang Dalam berbisnis Adalah Every time When you do a business Selalu Mikirin kan Wah Visi Misi Kan Visinya Mikirin Mimpi Misinya Caranya Bagaimana Untuk menuju Menjadi ke sana Terus Selalu ada Fondasi Yang jangan dilupakan Yaitu nilai-nilai Yaitu the values Values Nilai Okay Yes Because when we talk about values Kita bicara begini Untuk kita berbisnis Tumpah mau gimana Contoh lah In perusahaan yang saya pimpin Yang dimana saya mengatakan There is six values Yang kita harus ada Sebagai Yang namanya Sebuah perusahaan So number one I said Number one is Integrity Ya kan Bagaimana menjadi integritas kita Yang kedua The values of namanya Saya katakan Unity and diversity Bahasa Indonesia BNK Tunggal Ika Ya kan Itu kedua Valuesnya Values yang ketiga Adalah values of teamwork Yang sebetulnya datang dari Kata-kata gotong royong Terus yang keempat Adalah Achievement Capayan Capayan Nah capayan Ini That's the values number four Values number five Is about Social responsibility Bagaimana kalau kita sudah berusaha Jangan lupa Untuk bersosial Karena The license to operate License untuk izin Untuk beroperasi itu Adalah dengan cara kita Melakukan sosial Nampak sosial Dimana sekitaran Kita beroperasi Atau kita berbisnis Itu penting Ya kan Jadi jangan lupa Udah mendapatkan profit yang besar Balik lagi Dikembalikan juga Kepada sosialnya Untuk memberikan kontribusi Itu sama dengan Lima di Pancasila Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Terus Yang terakhir Last but not least Is about agility Agilitas Agilitas ini Saya mengatakan values of Apalagi di sekarang ini Berubah-rubah dunia ini Things very change Very quickly Tidak pernah kita mikirin Ada pandemi Setiba-tiba ada pandemi Right It's things that we never think about Dan dengan komunikasi Dan informasi Yang sangat cepat Everything moves so fast Agility is important Agility Agility itu adalah Beradaptasi Dan dengan berinovasi Nah Itu juga sesuatu values Yang dimana Saya rasa Sangat penting sekali Dalam kita melakukan bisnis Nah Everyone will have Dalam bisnis Saya mesti mikirin Value apa sih Yang kita mau bawa nih Yang kita Dalam fondasi usaha kita And everyone has a perspective Yang berbeda-beda Karena videonya kan Berbeda-beda Dalam proses kehidupan Nah tapi Itu mungkin yang Menjadi In my opinion Di dalam Melakukan suatu usaha Ya Jadi kalau untuk Mencapai satu Visi misi Yang akan kita capai Dalam membangun Sebuah usaha Tentunya Tidak bisa hanya memilih Dari Salah satu Dari enam perspektif Yang tadi yang Mas Arsyad katakan Itu harus The whole Point number Itu harus terpenuhi Semua angka-angka itu Harus terpenuhi Karena biasanya Manusia kan Cenderung untuk Ingin cepat puas Ingin cepat Mendapat keuntungan Tidak mau rugi Takut kalau rugi Gitu kan Kan banyak yang suka Begitu Jadi ini Step by stepnya Agar supaya Membangun usaha Itu juga bukan Hanya Hanya untuk Kepuasan sendiri Tapi itu bisa Dimanfaatkan Untuk membangun Sebuah Komunitas yang jauh Lebih besar Yang bisa dimanfaatkan Wah Luar biasa Tapi satu poin Penting di hari Kartin ini Mas Arsyad Sebelum kita Berpisah Saya ingin tahu Bagaimana supaya Perempuan Yang memang memiliki Multitasking Di dalam hidupnya Yang berbeda Dengan laki-laki Artinya Perempuan bisa Melakukan pekerjaan Dalam satu waktu Dengan beragam Laki-laki Tidak bisa Perempuan juga Mempunyai tingkat Stress yang Jauh lebih rendah Daripada Perempuan Laki-laki Karena dia mempunyai Hormon Oksitosin Yang bisa Lebih keluar Banyak Daripada Laki-laki Perempuan Bisa lebih Menahan Emosi Bicara detail Artinya Supaya Kuota Perempuan Bisa masuk Ke dalam Dunia bisnis Lebih luas lagi Di tahun ini Dan di tahun yang Akan datang Hal-hal Apa saja Yang perlu Kita semua Ketahui Sebagai kaum Perempuan Silahkan Mas Arsyad Saya Tidak Mau membedakan Bahwa I think It has Ekulabri Bahwa Antara Wanita Dan Laki-laki Because At the end We are Humans Nah Kalau kita Bicara Itu Saya Selalu Bicara Kaitannya Terhadap Leadership Jangan Leadership Itu Mulai Daripada Kepercayaan Diri Sangat Kepercayaan Diri Itu penting Sekali Tadi Kalau kita Bicara Pede 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 Nah Sekarang Bicaranya Adalah Misalnya Gini Kalau Misalnya Saya Merasa Gini Kita Mesti Punya Namanya Leadership Nah Orang Belajar Sendiri-sendiri Leadership Baca Buku Ini Baca Buku Itu Dan Sekala Macem-macem Saya Belajar Belajar Boleh Tapi Akhirnya What is Leadership Is You Is Ourself Jadi Saya Mengatakan Saya Mengatakan Saya Percaya Leadership Leadership Itu Yang Nama ASA 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 Itu Kan Bicaranya ASA Itu Harapan Kalau Dalam Bahasa Indonesia Harapan Nah Jadi Kita Itu Menjadi Pemimpin Yang Punya Harapan Yang Memberikan Harapan Kepada Diri Kita Sendiri Dan Juga Kepada Supernas Kita Anak Bua Kita Yang Kerja Dengan Kita Kenapa Mereka Perlu Harapan Dan Kita Perlu Harapan Kalau Kita Tidak Punya Harapan Bagaimana Karena Itu Harapan Penting ASA Itu Ada Tiga Uruf ASA Ya A Itu Authentic Authenticity Asli Asli Kenapa Original Kayak KFC Original Paling Suka Enak Bagaimana Bicara Itu Original Be Yourself Kenapa Setiap Manusia Itu Melewati Suatu Proses Kehidupan Yang Berbeda Beda Tapi Dalam Proses Kehidupan Itu Kita Membangun Diri Kita Dan Percaya Itu That's Your Leadership So Authenticity Ya kan Being Original Yang Kedua S Spiritual Nah Kita Bicara Bulan Ramadan Sekarang Ini Ini Adalah Bulan Refleksi We Reflex Ourself Memikirkan Bagaimana Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini What Did We Do Wrong Dan Segala Macem Selama Satu Bulan Ini Dengan Harap Dengan Itu Akhirnya Ada Satu Syawal Yang Dimana Kita Mohon Maaf Lair Dan Batin Ya kan Nah Ini Sangat Penting Sekali Spirituality Kenapa Spirituality Lari Kepada Yang Saya Katakan Values Tadi Values Our Values Come Itu Salah Satu Dari Spiritual Yang Kita Miliki Yang Dimana Itu Adalah Dari Agama That's What I Believe So S Is Actually Spiritual Which Lead Into Values Yang Ketiga A Itu Agility Tadi Saya Katakan Bahwa Agility Bagaimana Seorang Pemimpin Harus Bisa Beradaptasi Dalam Semua Kondisi Dan Harus Berinovasi Untuk Berkreativitas Untuk Mencari Solusi Untuk Mencari Semuanya Nah Itulah Tidanya Tapi Saya Katakan ASA Harapan Menjadilah Pemimpin Yang Pemimpin Harapan Yang Memberikan Harapan Dan Mempunyai Harapan Dan Itu Untuk Wanita I Think Tadi Bahwa Yes You have A very Plus Point Plus Point Udah Banyak You are Very Stronger Than And You can Do Dual Tas Yang Laki-Laki Gak Bisa Ini Berdua Itu Jago Tinggal How to Cultivate Ini Istilahnya Membukuk So I Again Selamat Hari Kartini And I Think Let's Create More Kartini More Perjuang Supaya There's More Women Leaders More Women Pengusaha Pengusaha Di Indonesia Jadi Kalau Misalnya Menangkap Dari Perspektif Laki-laki Terhadap Perempuan Di Hari Kartini Ini Saya Mengajak Teman-teman Perempuan Yang Ada Di Instagram Untuk Bisa Melihat Kembali Kedalam Diri Kita Masing-masing Apakah Anda Sudah Mengenal Diri Sendiri Apakah Anda Sudah Tahu Potensi Yang Terbaik Untuk Bisa Memunculkan Percaya Diri Yang Terbaik Di Dalam Dirinya Tentunya Juga Dengan Spiritual Spiritual Di Artinya Untuk Membedakan Baik Dan Benar Tidak Hubungan Sama Agama Tapi Lebih Kepada Bagaimana Mengkontemplasi Sesuatu Yang Kita Lakukan Sepanjang Hidup Kita Dan Yang Terakhir Adalah Mampu Untuk Menyesuaikan Diri Kebutuhan Kita Juga Akan Terkait Dengan Kebutuhan Masyarakat Yang Ada Di Sekitarnya Kalau Misalnya Imbalance Akan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Mencapai Tujuan Yang Bisa Apa Yang Memakmurkan Masyarakat Yang Ada Di Sekiling Kita Namun Kalau Kita Bicara Dengan Mas Arshad Tadi Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Selain Leadership Yang Harus Dipunyai Adalah Sesuatu Yang Bisa Menjadi Sebuah Amanah Yang Dinikmati Oleh Siapapun Juga Begitu Kalimat Bahasa Mudanya Amin Hebat Banget Kita Selalu Harus Belajar Jadi Sama Sama Kita Belajar I Learn From You Learn From Me Karena Yang Namanya Belajar We Never Stop Learning Oh Iya Dan Kita Belajar Kepada Siapa Saja Ya Mas Tidak 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 Siapapun Yang Kita Temui Pasti Adalah Guru Dalam Kehidupan Kita Terima Kasih Banyak Buat Obrolan Ini Saya Sudah Mengganggu Waktunya Tapi Harus Diganggu Di Hari Kartini Ini Karena Saya Perlu Perspektif Mas Arsyak Untuk Bisa Memberikan Motivasi Kepada Seluruh Perempuan Indonesia Untuk Bisa Menjadi Kartini Kartini Selanjutnya Yang Bermanfaat Bagi Hidupnya Maupun Untuk Lingkungan Yang Paling Dekat Terima Kasih Mas Selamat Melanjutkan Aktivitas Sukses Selalu Dan Selalu Sehat Thank you Salam Sehat Untuk Semuanya Bye Bye See you